Perang Ganter merupakan perang yang terjadi antara Ken Arok dan Raja Kertajaya dari Kediri. Pertempuran yang terjadi pada 1222 Masih ini berlangsung di daerah Ganter, sekitar Malang sekarang. Dalam pertempuran ini Ken Arok berhasil memaksa Raja Kertajaya untuk menyerahkan kekuasaannya. Perang Ganter juga menandai runtuhnya Kerajaan Kediri dan dimulainya pemerintahan dinasti Raja Sadik Kerajaan Singasari. Perang ini dipicu oleh konflik antara kaum Brahmana dan Raja Kertajaya yang memerintah Kediri antara tahun 1200-1222 Masihi, yang menyebabkan kaum Brahmana bertikai dengan Kertajaya adalah perintah Sang Raja Kertajaya untuk menyembahnya. Para Brahmana Hindu dan Buddha pun menolak, karena sepanjang sejarah tidak ada Brahmana yang menyembah Raja. Penolakan ini membuat Kertajaya murka dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana, dan pada akhirnya para Brahmana memutuskan untuk melarikan diri ke Tumapel dan berlindung pada Ken Arok, yang saat itu juga berniat melepaskan diri dari Kediri. Melihat sikap buruk dari Kertajaya, para Brahmana pun merestui Ken Arok untuk menjadi Raja di Tumapel, yang kekusaannya terpisah dari pengaruh Kerajaan Kediri. Dengan bantuan rakyat dan kaum Brahmana, Ken Arok kemudian menyerang Kediri, pertempuran antara pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dan tentara Kediri di bawah pimpinan Mahisa Walungan yang merupakan adik dari Raja Kertajaya berlangsung di sebelah utara gantar. Ken Arok tak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan Mahisa Walungan dan menterinya Guber Baleman, dalam Kitab Negara Kertagama memberikan keterangan bahwa Kerajaan Kediri runtuh pada 1222 Masehi. Dengan kemenangan Ken Arok, maka berakhirlah masa kekuasaan Wangsa Isyana setelah memerintah selama tiga abad, akan tetapi Negara Kertagama maupun para Raton sama-sama menutupi bahwa Raja Kertajaya gugur dalam pertempuran. Kitab Negara Kertagama melukiskan bahwa Raja Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi di lereng gunung bersama para pertapa. Sedangkan Kitab Pararaton menyebut Raja Kertajaya lenyap ke alam kedewaan dan tidak meninggalkan bekas, Perang Ganter juga menandai runtuhnya Kerajaan Kediri dan berakhirnya Wangsa Isyana. Setelah Kediri hancur kekuasaan di Jawa Duipa dipegang oleh Kerajaan Singasari.